Pemirsa permainan Lato-Lato yang tren di kalangan anak-anak dianggap permainan membahayakan dan mengganggu proses belajar. Sehingga para guru di sekolah dasar negeri 74 Palembang melakukan razia kepada siswa. Permainan Lato-Lato yang tren di kalangan anak-anak dianggap permainan membahayakan dan mengganggu proses belajar. Sehingga para guru di sekolah dasar negeri 74 Palembang melakukan razia kepada siswa. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palembang, apabila masih ditemukan siswa membawa dan memainkan Lato-Lato, pihak sekolah berhak menyita tidak dikembalikan lagi ke siswa. Padli, salah satu siswa mengaku, meski senang bermain Lato-Lato, dirinya mendukung larangan membawa Lato-Lato ke sekolah karena suara berisik dan mengganggu proses belajar, mengajar, serta membahayakan. Adik tahu dengan Lato-Lato? Tahu, tahu. Senang nggak band-nya? Iya, cuma senang. Sekarang kan nggak boleh bawa sekolah, macam mana tanggapan adik? Menurut saya lebih menarik karena lebih melindungi dari bahaya. Berarti kita mendukung ya? Iya. Sekarang sekolah nggak boleh, di sekolah nggak boleh. Kalau di luar sekolah masih main nggak? Nggak. Nggak lagi ya? Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 74 Palembang mengatakan sekolahnya telah melarang siswa membawa Lato-Lato sebelum adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan. Selain itu, pihak sekolah mengharapkan orang tua siswa dapat mengawasi dan memastikan keamanan anak-anak dalam permainan dan beraktivitas. Alhamdulillah untuk di SD Negeri 74 Palembang, sebelum surat edaran itu dikeluarkan, kami sudah menghimbau, yang pertama kami menghimbau, mengumumkan dulu kepada anak-anak kami, bahwa bangkiran siapa yang memainkan atau membawa alat Lato-Lato itu di sekolah, sehingga kami akan sidak dan akan kami ambil. Nah, tapi tidak kami kembalikan, ada guru-guru saya yang menyampaikan berapa harga Lato-Lato ini, 10 ribu, bu. Nah, ini akan ibu jual menjadi 5 ribu, sehingga besoknya mereka mulai berkurang, berkurang, dan hingga hari ini seperti yang Bapak lihat sendiri tidak ditemukan, hanya ada satu yang dapat kami seperti tadi ada satu anak yang membawa.